Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Meriana Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda dan berikut 3 berita utama hari ini Jenazah nakoda yang hilang usai kapal tabrakan akhirnya ditemukan Korban tewas terperangkap di ruang kemudi Seorang kepala desa di Kabupaten Oganilir diduga mengajak warganya memilih salah satu caleg DPR di Oganilir Akses jembatan Ampera akan ditutup saat malam pergantian tahun baru 2024 mendatang Jendazah nakoda kapal takbut jasa karya yang terlibat tabrakan akhirnya ditemukan Korban ditemukan terperangkap di ruang kemudi kapal Doris, nakoda kapal takbut jasa karya yang terlibat tabrakan dengan kapal takbut karya pasifik Berhasil ditemukan oleh tim Sargabungan Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Korban dievakuasi setelah ditemukan oleh tim penyelam Korban ditemukan terperangkap di ruang kendali kapal yang berjarak 50 meter dari lokasi tabrakan Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim Sargabungan ke rumah sakit Bayangkara Posisi korban ditemukan di dalam ruang kemudi, takbut yang tenggelam Posisinya diselah-selah pintu oleh penyelam Korban dievakuasi ke permukaan air untuk di penanganan lebih lanjut dipindahkan ke perahu Selanjutnya korban dibawa ke parkas pola air dan dievakuasi ke ambulans rumah sakit Bayangkara Sebelumnya kapal takbut jasa karya dan kapal takbut karya pasifik berada di jalur yang sama Namun saat hendak menghindari kapal logistik yang sedang turun jangkar Kedua kapal bertabrakan sehingga menyebabkan kapal yang dinahkodai korban terbalik Muhammad Hardian Ceputra melaporkan dari Kota Palembang Komplotan pencuri sepeda motor melakukan aksinya di sebuah pesantren di Palembang Korban yang sadar kendaraannya sedang dirusak pencuri langsung berteriak dan menggagalkan aksi pencurian Komplotan pencuri sepeda motor melakukan aksi pencurian di salah satu pesantren yang berada di Jalan Letnan Siman Juntak, Kota Palembang Eksekutor pencurian dengan mudah merusak kunci stang sepeda motor berbekal tahan kosong Beruntung aksi pencurian yang terjadi di Nihari tersebut berhasil digagalkan oleh korban yang sadar Motoriat sedang dicuri, korban pun berteriak dan berupaya mengejar pelaku pencurian Pelaku yang berjumlah tiga orang langsung kabur melihat keberadaan korban Terima kasih Atas peristiwa ini korban mengalami kerugian rusaknya kunci kontak sepeda motor miliknya Dan akhirnya melakukan peristiwa ini ke para kepolisian Omad Ardian Cia Putra melaporkan dari Kota Palembang Polisi ringkus seorang pemalak yang melancarkan aksinya kepada sopir truk di Palembang Pelaku diringkus saat tengah menunggu kendaraan truk yang akan kembali di Palak Seorang pemalak melancarkan aksinya terhadap sopir truk di lampu merah macan lindungan Palembang Dalam aksinya pelaku menggunakan senjata yang ternyata hanya replika untuk menakuti separa sopir truk Berbekal rekaman video aparat dari Polda Sumatera Selatan langsung memburu keberadaan pelaku Pelaku berhasil diringkus saat menunggu di bawah jembatan sebelum kembali melancarkan aksi pemalakan Diketahui bahwa pelaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut Setelah kami amankan ternyata bukan senjata tajam jenis pisau tapi modifikasi seperti senjata tajam Pelaku mengaku tidak mematok nominal uang saat melancarkan aksinya Sementara uang hasil dari pemalakan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Kini pelaku yang bernama April mendekam di sel tahanan Polsek Ilir Barat 1 Sementara polisi masih memburu keberadaan dua rekan pelaku yang terlibat dalam aksi pemalakan Muhammad Ardian Ceputra melaporkan dari Palembang Seorang perempuan di kota Palembang menjadi korban penipuan bisnis proyek Lelang Ponsel Namun setelah korban menstranfer sejumlah uang, barang yang dijanjikan tak kunjung datang Sri Hartati tak henti-hentinya menangis saat berada di gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Tabes Palembang Perempuan 43 tahun itu mengaku telah menjadi korban penipuan oleh orang yang dikenalnya Akibatnya korban harus menanggung kerugian hingga 35 juta rupiah Kasus ini bermula saat korban dihubungi tetangga sekampungnya Yang berada di daerah Wonogiri, Jawa Tengah bernama Guntoro Pelaku mengajak korban untuk berbisnis Lelang Ponsel Karena ada pihak yang siap membelinya kembali dengan nilai lebih tinggi Korban yang tertarik bujuk rayu pelaku Lalu menstranfer uang yang diminta pelaku Sayangnya setelah uang dikirim pelaku justru tidak diketahui keberadaannya Di acara Melang itu kan 5 juta gitu nanti Tapi saya itu disuruh jadi pemilik barang disitu Maka si Koko yang di tadi itu beli harganya 6 juta gitu sama saya Korban mengaku uang yang dibawa kabur Merupakan hasil meminjam dari rekannya yang ada di kota Palembang Sementara guna kepentingan penyidikan Dan polisi menyita beberapa barang bukti Seperti bukti transfer dan percakapan korban dengan pelaku di media sosial Didi Ruanca melaporkan dari kota Palembang